Iran mengecam keras serangan Israel di sekolah di Gaza dengan sebutan biadab dan kejahatan perang. Mengutip Arab News, pada 11 Agustus keceman itu terlontar dari perkataan jurubicara Kementerian Luar Negeri, Nasser Kanani, dalam sebuah pernyataan. Bisa saja, serangan Israel itu menjadi tambahan pertimbangan bagi Iran untuk menyerang Israel dalam serangan balasan. Terbaru setelah serangan udara Israel ke sebuah sekolah di Gaza pada 10 Agustus kemarin, Iran mengutuk keras Israel. Iran mengutuk serangan udara Israel yang biadab terhadap sebuah sekolah di Gaza. Mengingat sekolah itu menampung warga Palestina yang mengungsi. Bahkan serangan udara Israel itu mengakibatkan ratusan jiwa melayang dan puluhan lainnya luka-luka. Iran mengatakan bahwa serangan itu adalah contoh nyata dari genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel secara bersamaan. Kanani pun menyerukan tindakan tegas oleh negara-negara muslim dan pecinta kebebasan di seluruh dunia untuk mendukung bangsa Palestina. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!